hai oke dimulai aja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sip Selamat datang di video conference kita yang ke-9 Disaster Learning edisi ke-9 Sebelumnya kalian sudah Oh sudah ada yang baru sarapan ya Tapi yang lainnya sudah sarapan semuanya kan ya Sudah Sudah ya sudah sarapan semuanya Pastikan sarapannya 4 sehat 5 sempurna ya Biar asupannya bisa tertukupi Dan daya tahan tubuh kalian bisa tetap terjaga Oke Kemudian apalagi ya Oh iya sholat doha sudah belum Nah ini yang ketawa-ketawa belum sedih Oke Ya jangan lupa surat doha nanti disempetin dua rokaat ya Dibiasakan tetap surat doha Baik untuk Design Learning yang ke-9 ini Kita akan membahas materi Matematika Sudah siap atau belum Sudah ya disiapkan bukunya Kali ini kita akan belajar Matematika Yaitu pengolahan data Pengolahan data bagian ke-2 Kenapa ada bagian 2 Karena Kemarin kita sudah sempat membahas Ya sudah sempat membahas Yaitu Apa namanya Tentang meyan Maka sekarang untuk bagian ke-2 itu Tentang Ini salah ya Harusnya bukan ke-6 Untuk yang ke Bagian ke-2 ini Nanti kita akan belajar tentang Median dan modus Mungkin nanti akan lebih mudah Daripada kita Mencari meyan Tentangin Pak Budi Tengah edit ini dulu Ini harusnya ke-9 Oke Sip Baik Disiapkan alat tulisnya Buku Kemudian Buku paketnya Ntar ini Powerpointnya agak lama Seperti biasa Sebelum Pak Budi mulai Nanti Pak Budi akan menyampaikan Aturan Selama kita melakukan Video conference Kita pada hari ini Ya ini biar Semuanya ingat Dan semuanya mematuhi Yang pertama Selama guru sedang presentasi Semua siswa mematikan speakernya Kemudian yang ke-2 Speaker hanya boleh dinyalakan Ketika sesi tanya jawab Dan atau saat guru bertanya Kemudian yang ke-3 Siswa hanya diperbolehkan Menyalakan kamera Kemudian yang ke-4 Sesi tanya jawab Dilakukan setelah presentasi Dari guru selesai Dan yang ke-5 Jangan lupa untuk presensi Linknya sudah Pak Budi bagikan di chatroom Kalau ada yang terlambat masuk Silahkan salah satu saja Inisiatif untuk copy paste presensinya Tidak perlu bertanya ke Pak Budi ya Atau silahkan bertanya di chatroom Tidak apa-apa Daripada harus bertanya Menyalakan speaker Nanti mengganggu presentasinya Baik Itu ya Aturannya Kemudian Oh Kita zona alpha dulu Kita tebak-tebakan Kemarin sudah Belum 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 Telek Ayo Bebpar Apa Op um Cap Belum Hal tentra Kalau boleh-boleh ini baru nomor satu apa belum tahu nggak kelihatan pak apa aku 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 Pak kita lihat jawabannya aku ya yang kedua kita lihat aja jatuhnya apa ya lempar Oh ini udah pernah berarti ya kita langsung dari sini apa ini ya betul terapi ya selanjutnya 89 kita lihat jawabannya selanjutnya apa-apalah kita lihat dulu ya jawabannya apa betul ya Lumpia gak pernah nonton pak oke terakhir ini dulu ya apa ini oke cukup lagi di akhir dilanjutkan terakhir ya kita kembali ke materi oke sekarang kita masuk ke materi oke ya kita mulai dulu dengan warmer atau kita mengingat materi sebelumnya kalau menurut kalian ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan meyan ada yang mau menjawab apa yang dimaksud dengan meyan haa siapa halo apa itu men terus ya rumpusnya yang rumpus yang digunakan apa rumpus yang digunakan untuk mencari men apa jumlah semua data dibagi banyak data jumlah semua data dibagi banyak data oke betul sekali ya jadi yang namanya meyan itu jumlah semua data dibagi banyaknya banyaknya data ini yang harus kalian ingat-ingat terus jangan sampai lupa kemudian rumpusnya adalah itu jumlah semua data dibagi banyaknya data baik kita sekarang ke materi hari ini yaitu tentang median yang pertama tentang median kita median dulu nanti baru modus median itu dilambangkan dengan me kalau kemarin kalau kemarin rata-rata itu x seperti ini ya tetapi kalau median itu me median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar jadi dua kata kunci untuk pengertian median satu membagi data ya kemudian yang kedua diurutkan membagi data jadi median itu membagi data menjadi dua sama banyak antara kanan dan kiri banyaknya sama misalnya yang kanan 5 maka yang sampingnya yang kiri juga 5 tetapi ada syarat sebelum kita menentukan median yaitu harus diurutkan terlebih dahulu dan mengurutkannya tidak dari yang terbesar ke yang terkecil tetapi diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar ingat ya jadi untuk menentukan median langkah pertama adalah mengurutkan datanya terlebih dahulu baru setelah itu kita bagi data itu menjadi dua sama banyak oh ya bukan sama besar ya tetapi sama banyak bukan sama besar oke kita langsung ke contoh saja seperti apa kita menentukan median untuk menentukan median itu ada dua jenis data bukan jenis data tetapi tergantung dari banyaknya data jika data itu jumlahnya bukan jumlahnya ya banyaknya ganjil ya kan contohnya data ini berikut ini adalah data nilai ulangan matematika 5 siswa 5 itu kan ganjil ya jadi banyaknya data itu ganjil 7, 9, 8, 6, dan 10 maka berapakah median data di atas ingat tadi langkah-langkah dalam menentukan median pertama adalah mengurutkan data dari yang kecil ke data yang besar nah ingat ya setelah diurutkan apa yang kita lakukan bagi data menjadi dua bagian bisa dengan bantuan memberikan coretan pada angka yang menjadi titik tengahnya nah misalnya datanya kan ini sudah diperoleh ini maka kita bagi data ini menjadi dua sama banyak nah ini kan dua ini dua maka kita peroleh disini yang angka delapan kita soret bukan kita soret ini sebagai tanda bahwa itu adalah mediannya atau nilai tengahnya nah kalian bisa memperhatikan disini disamping kanan soretan ada dua data yaitu data 9 dan data 10 kemudian samping kiri ada dua data juga yaitu 7 dan 6 nah kalau sudah dibagi seperti ini maka kita perolehlah bahwa mediannya itu adalah delapan nilai tengahnya itu delapan gampang ya kalau data ganjil gampang ya misalnya datanya ada ada 7 berarti nilai tengahnya itu ada di data yang keberapa menurut kalian ini kan coba perhatikan ini kan sudah diurutkan ya ini data ke satu enam data ke dua tujuh data ke delapan itu oh data ketiga delapan data ke empat sembilan data ke sepuluh itu oh data ke lima itu sepuluh berarti kalau datanya ada lima kemungkinan besar setelah diurutkan loh ya kemungkinan besar nilai tengahnya atau medianya itu berada di data yang ketiga nah ya kan kenapa karena data yang ketiga itu membagi data sebelah kanan dua data sebelah kiri dua itu kalau datanya ada lima nah mungkin nanti kalau datanya ada sebelas kemungkinan besar nilai tengahnya atau medianya itu ada di data yang ke enam kalau data ke enam kan berarti otomatis sebelah kanannya data ke enam itu ada lima data sebelah kiri ya data ke enam itu ada lima lima data lebih mudah mencari median yang banyaknya data ada ganjil nah terus bagaimana kalau kita apa namanya menentukan median yang banyaknya data genap ini genap agak agak harus agak harus berhitung dulu kalian harus berhitung kalau menentukan median jika datanya genap nah contoh soalnya langsung ke soal aja ya hasil suatu pengamatan terhadap tinggi enam pohon adalah sebagai berikut dalam satuan meter ada sembilan delapan sepuluh sembilan dua belas dan sebelas ini semuanya dalam satuan meter ingat banyaknya data ada enam berarti data itu berjumlah bukan berjumlah banyaknya genap ya nah diminta untuk menghitung median dari data tersebut caranya seperti ini agak panjang memang yang pertama sama syarat pertama yang harus kalian lakukan adalah mengurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar delapan data pertama delapan data kedua sembilan data ketiga sembilan data ke sepuluh oh data keempat sepuluh data kelima belas data ke enam dua dua belas nah kemudian bagi data menjadi dua bagian atau bisa menggunakan cara seperti ini nah enam ini kan banyaknya data ada enam kan kemudian bagi dua hasilnya adalah tiga nah artinya apa tiga itu artinya sebelah kanan ada tiga data dan sebelah kiri ada tiga data data nah kita bagi sebelah kanan ada tiga mana ya kita ganti warna dulu bisa gak bisa 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 misalnya sebelah sini ada tiga sebelah sini ada tiga berarti nah ini dia hampir sama dengan yang dibawah ini ya kan sebelah kanan bagi tiga sebelah kiri bagi tiga terus angkanya berapa itu kira-kira medianya nah caranya adalah seperti ini data yang ketiga data ketiga itu kan sembilan ya ini sembilan ditambah data yang keempat ini kemudian dibagi dua atau ini istilahnya mencari rata-rata data ketiga dan data keempat nah data ketiga kan sembilan data keempat itu sepuluh maka sembilan ditambah sepuluh dibagi dua sama dengan sembilan belas dibagi dua hasilnya sembilan koma lima maka diperolehlah disini mediannya adalah sembilan koma koma lima nah ini kalau datanya enam ya kalau misalnya datanya ada sepuluh berarti nanti sebelah kanan itu oh kok seperti itu sih berarti kalau misalnya datanya ada sepuluh berarti sebelah kanan itu ada lima sebelah kiri juga ada ada lima nah kalau misalnya sepuluh ya berarti dibagi dua sebelah kanan itu ada lima kemudian sebelah kiri juga ada lima terus yang ngitungnya ini gimana pak berarti yang harus dijumlah itu adalah data yang kelima dengan data yang ke enam dibagi dua nah jadi seperti itu ya nanti kita lihat contoh soalnya saja itu kalau median yang banyaknya data ada ada genap nah sampai disini ada yang ingin bertanya atau belum atau ada yang masih bingung kita budu ulang lagi sudah tidak jelas jadi itu ya diurutkan kemudian dicari dulu kira-kira dibagi berapa banyak data yang sebelah kanan data yang sebelah kiri kemudian jumlahkan data sebelahnya ini nah ini data yang pas di sebelah garis di jumlah itu entah nanti yang ketiga atau keempat ketiga dan keempat atau kelima dan keenam dan seterusnya nah itu kalau median yang banyaknya data genap nah sekarang kalau modus kalau modus itu gampang banget asalkan kalian bisa teliti dalam menemukannya mencarinya harus teliti modus itu adalah data atau nilai yang paling banyak muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbanyak jadi disitu ada kata kunci ada kata kunci bentar yang sering muncul kata kuncinya adalah frekuensi itu adalah seringnya muncul atau paling banyak muncul jadi paling banyak muncul atau frekuensinya terbanyak itu yang disebut dengan modus modus itu dilambangkan dengan MO jadi kalau modus itu gampang tinggal kalian bisa teliti atau tidak masalahnya nah contoh soalnya seperti ini data nilai 5 data nilai 5 anak di kelas 4 adalah 85 90 75 85 80 nah modusnya berapa kita lihat disini data yang sering muncul adalah 85 dan 85 karena disini munculnya sebanyak 2 2 kali ya kan kalau yang 90 itu cuma 1 kali 75 1 kali 81 kali sedangkan 85 munculnya 2 kali maka modusnya adalah 85 gampang 5 nah kalau datanya dalam bentuk tabel yang seperti contoh yang kedua ini bagaimana ini lebih gampang lagi disini sudah kalian bisa menemukan kira-kira dari data yang ada di dalam tabel ini modusnya adalah 8 8 ya kenapa 8 kalian perhatikan ini dia 8 nya itu munculnya sebanyak 12 kali jadi 12 kali jadi gampang gampang sekali yang penting kalian harus beli-beli masalahnya nanti kalau kalian menemukan soal itu biasanya jarang yang menggunakan tabel ya jadi ada data mungkin kalau ini contoh dari Pak Budi hanya 5 banyaknya data ada 5 tetapi nanti mungkin di dalam soal kalian akan diberikan data sebanyak 20 data misalnya atau 25 data nah nanti kalian harus memperhatikannya dengan teliti kira-kira data yang sering muncul itu berapa dan kalian harus ngitung cara ngitungnya seperti ini bisa kalian menggunakan soret seperti ini atau kalian membuat tabel bantu seperti yang contoh nomor 2 ini sebenarnya tabel itu kan data yang jumlahnya banyak ya kan jumlahnya banyak tetapi dia dipermudah dengan dibantu dengan membuat tabel agar kita mudah untuk membacanya atau kita mudah untuk mengolahnya nah ini kan sebenarnya kan berarti kan ada berapa data ini kita kira yang di tabel itu ada 28 data ya kan tetapi kalau dibuat tabel menjadi lebih ringkat nah sayangnya nanti disoal tidak munculnya tabel seperti ini tetapi masih data yang berjajar seperti ini dan jarang-jarang yang munculnya 5 kalau diminta mencari modus pasti banyaknya data lebih dari 5 bisa 20 bisa 30 bisa 40 Pak Budi pernah menemukan sampai 50 dulu tetapi ya enggak di SD lah ya oke itu ya jadi kalau modus itu gampang sekali yang penting kalian teliti dalam menemukan modusnya jangan sampai kalian keliru bisa saja mungkin ya ada 2 data yang 1 data 80 misalnya ada 5 terus data yang 85 ada 6 nah karena kalian kurang teliti kurang mencoretnya akhirnya kalian memilihnya yang 80 yang hanya ada 5 padahal yang betul adalah 85 yang ada 6 gitu ya gitu gampang sekali nah ini cuma sebentar karena soalnya maternya gampang baik ini Pak Budi ada video yang kedua masih membahas tentang apa namanya median dan modus plus bonus mean jadi silahkan nanti di di perhatikan tetapi sebelumnya ada yang ingin bertanya atau belum belum oh ya belum berarti belum bertanya ya oke oke ini ada video silahkan disimak baik-baik walaupun tidak ada suaranya nanti Pak Budi share di apa namanya di Google Classroom video dan PowerPointnya jadi kalian bisa memperhatikan bisa melihatnya di sana nanti ya di sana tetapnya yang sukanya roh-roh-roh Halo 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 Sobat 100, masih bersama dengan saya Endai Indra Suwari dalam program 100 Institute Kali ini kita akan membahas tentang bab pengolahan data Dan untuk lebih jelasnya perhatikan soal berikut ini Nilai ulangan 15 orang siswa adalah sebagai berikut Nilai tengahnya Kemudian yang terakhir modus itu adalah data terbanyak Nah sekarang kita bahas dulu untuk yang pertama Min Nah adik-adik untuk rumus Min masih ingat Rumusnya adalah Min sama dengan jumlah Oke ini sudah Pak Budi pause Tapi kelihatan kan tulisannya Oke Coba sekarang kalian cari ini Ada data 15 siswa Carilah MEAN, MEDIAN, dan modusnya Nilai ulangan 15 siswa 15 orang siswa adalah sebagai berikut 7, 5, 5, 8, 6, 5, 5, 5, 6, 7, 6, 9, 10, 6, 6, 8 Tentukan MEAN, MEDIAN, dan modusnya Ada yang sudah ketemu modusnya 6 Ya modusnya 6 Betul ya Jelas itu karena ada berapa itu Ada 5 ya Modusnya 6 Karena 6 muncul sebanyak 5 kali Terus MEAN, terus MEDIANnya 6 pak Oke disimpan MEDIANnya 6 Oh ini kan datanya ganjil ya Harusnya lebih mudah ya Berarti data keberapa Nggak nge lag 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 Oh ini kan Terus modus Modusnya pok Yang paling banyak muncul Berarti ya ini 6 Modusnya Sati nge Hai c6 terus men ini Mbak Yori kayak sama ibunya ini Mbak Yori kayak sama ibunya ada yang sudah ketemu mediannya ke mediannya tadi ada yang menemukan 6 ya Pak mediannya 8 8 6 5 5 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8,5 8,5 oke tidak apa-apa terus mearnya berapa? mearnya 6,6 oke siapa ini Danang? ya Danang oke medianya tadi ada yang menemukan 8,5 ada yang menemukan 8 ada yang menemukan 6 terus modusnya ada yang menemukan 6 ya tapi kayaknya kalau modusnya semuanya sepakat 6 karena bisa dengan mudah ditemukannya data dibagi dengan banyak data oke ya jadi rumus min itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data diingat ya adik-adik ya ini adalah rumus untuk menentukan min atau rata-rata min sama dengan 5 dikali 4 karena 5 nya ada 4 kemudian ditambah 6 kali 5 karena 6 nya ada 5 nah ini untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan itu bisa digunakan seperti ini atau kalian mau cara panjang kalian tidak apa-apa 7 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 5 dan seterusnya itu bisa seperti itu tetapi bisa dengan mudah seperti yang ada di dalam layar kalian itu disini 5 kali 4 kenapa disini dikali 4 karena kalau kalian perhatikan 5 nya itu ada 4 karena kalau kalian perhatikan 5 nya itu ada 4 ditambah 6 kali 5 ditambah 6 kali 5 karena disini 6 nya ada 5 kemudian 7 kali 2 7 nya ada 2 8 kali 2 8 nya ada 2 kemudian 9 kali 1 karena 9 nya hanya ada 1 kemudian 10 kali 1 itu karena 10 nya 1 dan dikali hasilnya semuanya baru nanti dijumlah hasilnya hasil dari perkalian baru nanti dibagi dengan 15 jadi untuk mempermudah seperti itu kemudian ditambah lagi dengan data yaitu ada 5 hasilnya nah ini sama hasilnya ya ini 99 nah 99 itu diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian penjumlahan hasil perkalian dari penjumlahan hasil perkalian ini hasilnya 99 dibagi 15 15 itu banyaknya data dengan 6,6 nah tadi yang jawab 6,6 betul ya nah selamat kemudian untuk menentukan jadi min nya adalah 6,6 min nya adalah 6,6 jelas ya nah selanjutnya dari data yang terkecil yang pertama harus kalian urutkan ke data yang terbesar ya nah dari nilai disini kalau kita urutkan dari yang terkecil menuju ke terbesar maka hasilnya seperti ini 5,5,5,5 5 nya ada 4 ya kemudian 6 nya ada 5 kali 7 nya ada 2 8 nya ada 2 9 nya 1 dan 10 nya 1 jadi datanya sudah urut ya adik-adik ya dari yang terkecil menuju ke yang terbesar nah kemudian setelah kita urutkan kita bisa pilih data yang berada di tengah jadi untuk menentukan median atau nilai tengah langkah pertamanya apa adik-adik tadi ya urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil begini 5,5 dengan 8 juga kita coret nah caranya lebih mudah seperti yang ada di dalam video kalian ya atau di layar kalian kalian coret kanan kemudian coret kiri coret kanan coret kiri seperti itu 6 dengan 7 kita coret 6 dengan 7 lagi kita coret kemudian 6 dengan 6 nah setelah kita coret seperti ini maka di tengah-tengah ini tinggal satu angka yang tidak ada pasangannya nah maka inilah mediannya jadi oke caranya seperti itu itu lebih mudah ya jadi kita bisa mencoret berpasangan ya misalnya yang pertama kalian coret 5 maka harus coret juga 10 itu pasangan pertama pasangan kedua 5 dengan 9 ini 5 dengan 8 5 dengan 8 lagi 6 dengan 7 kemudian 6 dengan 7 kemudian 6 dengan 6 jika ada data di tengah jika ada data di tengah yang belum dicoret dan dia mau dicoret tetapi tidak ada temannya tidak ada pasangannya maka itulah mediannya atau nilai tengahnya oke gampang ya ini mediannya nilainya 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 6 kemudian kalau kita untuk mencari modusnya ya modusnya mah gampang ya sudah bisa ditunjukkan yaitu 6 baik itu videonya mohon maaf tidak ada suaranya ya nanti silahkan kalian bisa menonton di apa namanya di google classroom nanti pak budi bagikan di sana kita kembali lagi ke powerpointnya oke coba ini ada satu lagi silahkan kalian kerjakan lagi data berat badan 6 orang anak adalah 35 kg 30 kg 32 kg 34 kg 34 kg dan 34 kg hitunglah atau tentukan mediannya median dan modus dari data tersebut nah silahkan itu terima kasih terima kasih terima kasih Ada yang sudah menemukan? Ada yang sudah menemukan? Ada yang sudah menemukan? Modusnya ada berapa? Modusnya berapa? 34 Ya, 34 ya 34 muncul sebanyak 3 kali Sedangkan yang lainnya hanya 1 kali, 1 kali, 1 kali Kemudian modusnya Ini datanya jumlahnya genap ya Berarti kalian harus menggunakan rumus tadi itu Ingat, mencari mediannya harus diurutkan terlebih dahulu Baru setelah itu kalian jumlahkan dan dibagi Pak Eh, ditampung Yang lainnya ada yang sudah menemukan? Mediannya 33 ya 167 Berapa? Meriannya 33,1 Pak Oh, oke Mas Faro, disimpan dulu Terus yang lainnya? Danang Berapa? Ya, 167 28, 167 Ya, 28,167 Terus ada yang lain enggak? Terus ada yang lain enggak? Yang lainnya ada? Atau sudah sama dengan... 3,1 Pak Siapa ini? Baru, Pak Baru, Pak Berel Baru 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 33,1 Baru Baru juga, Pak Ada yang soal Berbeda lagi? Baru, Pak 33,1 Pak Baru Sudah, enggak ada lagi Mediannya belum ketemu lho Betua, Pak Mediannya 33 Pak Mediannya 33 34 Pak 34 34 34 34 34 34 Sudah terjawab semuanya ya Sekarang kita bahas dulu Semoga kita bisa Membahasnya Soalnya Pak Budi menggunakan Nemo Oke tadi datanya Pak Budi copy paste dulu Nah ini ya Kita cari Mediannya dulu Ya kan Bentar Ingat Median sebenarnya tidak perlu diurutkan Tetapi tinggal dijumlahkan tidak apa-apa Maka disitu 35 Bentar Pak Budi tak membuat rumus dulu Oke Jadi disitu tinggal 35 Ditambah 30 Ditambah 32 Ditambah 34 Ditambah 34 Ditambah 34 nya 3 kali ya Ya 3 kali Kemudian dibagi 6 Nah ini hasilnya berapa kira-kira 33 1 Pak Nanti dulu Kita copy dulu ini Biar mudah Tidak perlu Membuat rumus lagi Hasilnya berapa itu penjumlahannya 199 Pak 199 Pak Ya 199 Tuh ya Jadi 199 Dibagi 6 Hasilnya berapa 33 33 1 33 6 6 6 6 6 6 Nah ini berarti kalian harus 3 Harus apa Harus menyederhanakan Kalau disederhanakan menjadi 2 angka di belakang koma Maka menjadi 33 1 7 Kalau mau disederhanakan menjadi 1 angka di belakang koma Maka menjadi 33,2 Nah ingat ya Kalian harus menggunakan prinsip seperti ini Karena rataan atau mean atau rata-rata Nanti kalian pasti akan menemukan hasil yang koma-koma seperti ini Nah maka kalian harus tepat dalam Menyederhan Bukan menyederhanakan Dalam Apa sih tadi itu Apa namanya Ya menyederhanakan menjadi Berapa angka di belakang koma ya Harus tepat itu Pembulatan kok Penyederhanan Masuklah budi adalah pembulatan Jadi pembulatannya harus Harus tepat Oke yang kedua Yang kedua apa tadi Modus dulu aja ya Oke modusnya adalah 34 34 Karena Disitu muncul Tiga kali Tiga kali Sedangkan yang lainnya hanya sekali-sekali Nah terus sekarang Mediannya Nah ingat dalam menentukan median harus Diurutkan terlebih Dahulu ya Kita urutkan dulu itu Yang pertama adalah 30 Kemudian yang kedua 32 Yang ketiga Berapa itu 30 32 34 34 34 34 3 kali 4 Kemudian 35 Sudah pas ya Ada 6 ya Ingat Berarti kalau ada 6 Kita harus membagi Data itu menjadi 2 sama Membagi 2 sama banyak Berarti sebelah kanan 3 Sebelah kiri 3 Maka Pak Putri akan menaruh Garisnya disini Nah Oh ini Dan ini Pak Putri akan menaruh Garisnya disini Nah itu Pak Putri taruh disitu Kan itu berarti sudah membagi 2 sama 2 sama besar Sama banyak Sebelah kanan itu ada 3 Kemudian sebelah kiri ada 3 Nah kalau sudah Maka langkah berikutnya Adalah kita Menjumlahkan 2 angka itu ya Ya itu berapa dan berapa 34 Dan 34 4 Nah kenapa Ya kan Pak Putri tadi bilang Yang kalian jumlahkan itu adalah Data Yang Tepat di samping kanan Dan di samping Kirinya Kiri Nah maka hasilnya berapa ini 34 tambah 34 68 Berapa 68 68 Oke 68 Kemudian dibagi 2 Hasilnya adalah 30 34 Nah Tidak ketemu Medianya adalah 34 34 Pak Oke Sampai disini ada ingin bertanya Tidak Tidak Pak Sudah jelas berarti Tidak Pak Tidak Pak Oke Baik Kalau sudah jelas Maka seperti biasa Nanti Pak Budi akan memberikan tugasnya Di Google Classroom Tetapi Untuk matematika kali ini Ada sedikit Berbeda dengan yang kemarin Nanti Pak Budi akan Membagikan Password Yang harus kalian masukkan Di dalam Google Formnya Ya Paham ya Nanti ada password Yang harus kalian masukkan Dan passwordnya itu Nanti Pak Budi bagikan Di Google Classroom Kemudian Saat kalian mengisi Tolong dibaca Baik-baik Perintahnya Ya Jangan sampai keliru Karena itu sudah Pak Budi setting Nanti kalian bisa Melihat skornya langsung Ya Kenapa ini Jadi nanti kalian bisa Melihat skornya langsung Oke Ini Itu ya Jadi untuk tugasnya Seperti itu Ada yang mau bertanya Terkait tugasnya Tugasnya itu Sekali lagi Nanti ada password Yang harus kalian masukkan Jadi kalian harus Pemasukan password Dan itu Pak Budi share Nanti di Google Classroom Dan ini Pak Budi share Mungkin setelah ini Habis duhur Atau setelah Kegiatan Video conference ini Langsung Pak Budi bagikan Jadi bisa kalian Langsung kerjakan Karena hari ini Kan ada tugas PAI juga Jadi harapannya bisa Selesai matematika Dan selesai PAI Baik Sekali lagi Tidak ada yang mau bertanya Tidak Tidak ada Oke Kalau tidak ada Terima kasih Sudah mengikuti Kegiatan Design Learning Yang ke-9 ini Semoga Bisa Bisa Mengikuti lagi Bagi yang belum Presensi Pak Budi akan Membagikan link Presensi setelah ini Jadi silahkan Bisa presensi lagi Pesan Pak Budi Tidak bosan-bosannya Mengingatkan Untuk selalu Hidup sehat Ya kan Cuci tangan kalian Dan yang terpenting Makan Makanan yang Mengandung Gizi seimbang Jadi biar Tahan tubuh kalian Tetap terjaga Ingat Jangan stress Mengerjakan tugasnya Santai aja Ada orang tua Di rumah Silahkan kalian Boleh bertanya Kepada orang tua Boleh minta bantuan Ke orang tua kalian Oke Kalau tidak ada Pertanyaan Pak Budi Akhiri Sampai disini wabila itu fiqh walaidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke seperti biasa foto dulu ya silahkan siapkan pose kalian yang paling cakep oke satu dua tiga lagu aladin tuh lagi siapa tuh satu satu dua satu dua tiga oke terima kasih silahkan boleh keluar yang sudah presensi yang belum presensi Pak Budi bagikan lagi linknya